Kementerian Keuangan Varian baru Omicron yang melanda seluruh dunia Dalam konferensi pers APBN Februari 2022 Yang disiarkan secara langsung di Youtube Kemenku RI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Bahwa sektor pertanian masuk kategori 3 Dimana terdapat anggaran Rp178,32 triliun Dari total Rp455,62 triliun Pada program pemulihan ekonomi nasional Sedangkan kategori ketiga Rp178,32 triliun Adalah untuk pemulihan ekonomi Kita akan mendukung berbagai inisiatif kementerian lembaga Apakah ini program pandang karya Untuk parekraf, ketahanan pangan di bidang ICT Pembangunan kawasan industri Dukungan kepada UMKM Baik juga dalam bentuk penanaman modal negara Untuk BUMN yang melakukan berbagai proyek-proyek Atau program-program strategis nasional Rp455,62 triliun Tiga kategori Tentu kita bisa saja nanti akan melakukan adjustment Atau perubahan Apabila suasana dan dinamika pemulihan ekonomi kita Juga mengalami perubahan Dari berbagai kegiatan yang telah dilewati selama tahun 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kian membaik Salah satunya dipengaruhi neraca perdagangan Indonesia Yang terus mengalami surplus selama berturut-turut Dimana pada Januari lalu Surplus sebesar 0,93 miliar USD Di sisi lain untuk Indonesia Salah satu yang membuat peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia Adalah neraca perdagangan kita Yang terus mengalami surplus selama 21 bulan berturut-turut Bulan Januari kembali neraca perdagangan Membukukan surplus 0,93 miliar USD Namun Sri Mulyani mengingatkan Agar Indonesia tetap dalam sikap waspada Mengingat pandemi belum berakhir Kedepan akan muncul dinamika baru yang harus diwaspadai Seperti geopolitik, sentimen global fat tempering Yang menyebabkan kenaikan suku bunga Dan juga akan mempengaruhi politifitas pasar keuangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!